Kontroversi Pondok Pesantren atau Pompes Al-Zaitun Indramayu terus bergulir. Panji Gumilang pentolan Pompes Al-Zaitun dianggap memiliki banyak backingan. Satu diantaranya para petinggi negara Islam Indonesia atau NII yang berjasa dibalik megahnya Pompes Al-Zaitun. Panji Gumilang mengaku dibantu banyak teman membangun Pompes megah tersebut. Namun ia bungkam ketika ditanya sosok kawan yang membantunya di Pompes Al-Zaitun. Dalam kesempatan itu, sebelumnya Panji Gumilang sesumbar ingin mengangkat harkat dan martabat wanita. Hal itu diungkapkannya ketika membahas alasan jemaah pria dan wanita solat dalam saf yang sama. Panji Gumilang dan Pompes Al-Zaitun kini tengah menuai kontroversi karena diduga telah melakukan penistaan agama. Baru-baru ini beredar video mengenai cara beribadah Panji Gumilang dan pengikutnya yang dianggap nileneh. Panji Gumilang pun membeberkan sederet alasan mengejarkan pria dan wanita solat dalam satu sah. Padahal dalam ajaran Islam, pria solat di saf depan sedangkan wanita berada di saf belakang. Pria 76 tahun itu sesumbar ingin menyamakan kedudukan pria dan wanita dalam solat. Panji Gumilang pun tak terima ketika dicap sesat oleh banyak pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ia menyebut perbedaan dalam cara beribadah bukanlah suatu masalah. Panji Gumilang turut menghibung soal kebebasan beragama. Ia berdali setiap orang memiliki hak untuk beribadah dengan caranya sendiri. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.